Terima kasih yang masih bersama kami di MSI News Prime, kita masih berbincang bersama Mas Eka Parsetia, Kuasa Hukum Brigadir Joshua dan juga Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom untuk melengkapi dialog kita malam hari ini Mas Hepta Chandra, Pakar Hukum Pidana. Selamat malam Mas Hepta. Mas Hepta bisa dengar suara saya? Ya bisa. Baik Mas Hepta, memang tadi ya kita sudah berbicara banyak tentang kronologi begitu ya, dari awal dan yang menjadi pertanyaan publik memang bicara tentang bagaimana sebetulnya tantangan penyidik ini bisa secepatnya mengungkapkan motif setelah ditapkan FS sebagai tersangka. Kalau dari kacamata Anda begitu kan, bagaimana ini bisa segera terjawab? Ya tentu butuh kerja keras lebih lanjut lagi daripada penyidik Polri untuk mengungkapkan motif daripada pelaku atau dalam hal ini Ejen FS gitu ya untuk memerintahkan atau menyuruh anak buahnya melakukan pembunuhan tadi itu atau menembak gitu. Seperti dikatakan oleh Pak Kapolri kan kami masih mendalami, dengan kata-kata mendalami itu kan berarti bahwa Polri sudah mempunyai data, tapi masih belum mengungkapkan kepada publik. Artinya mendatangnya masih mentah atau terlalu dini untuk menyampaikan kepada publik, dikhawatirkan nanti akan ada spekulasi-spekulasi yang terjadi di publik. Makanya kemudian akan didalami lebih lanjut, dari situ nanti akan saya yakin akan dikemukakan kepada publik apa motif sebenarnya gitu ya. Karena kan banyak yang beredar di publik ada motifnya soal perselingkuhan misalnya, apakah Ejen FS-nya ataupun Ibu gitu ya dengan berada J misalnya seperti itu. Nanti rasanya kalau itu yang menjadi motif gitu ya hanya itu kan nampaknya setelah sepele menurut saya seperti itu. Tentu ada motif-notif lain yang harus digali dan mungkin akan disampaikan oleh Polri kepada publik pada waktu ya nanti ketika memang sudah cukup data untuk mengungkapkan terkait dengan motif tersebut. Begitu menurut saya. Tapi dari sisi nanti ya, dalam konteks kedepannya pembuktian yang harus memang semakin diperkuat adalah bicara tentang tadi TKP yang sudah direkayasa, memang kita sudah ketahui bersama. Ada hal juga yang menjadi penting karena pengakuan saja itu kan baru petunjuk. Lalu hal apa yang memang bisa menguatkan pasal yang disangkakan itu? Ya, sebenarnya pasal 340 KUHP ini kan sebagai suatu bentuk pembunuhan berencana gitu ya. Pembunuhan berencana tentu simpelnya ada waktu untuk berpikir-pikir atau untuk merencanakan melakukan perbuatan tersebut. Maka dalam hal ini tadi menjadi penting untuk membuktikan motifnya. Motif itu akan menentukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Karena motif akan kemudian lahapan berikutnya adalah perbuatan lalu timbulnya akibat. Nah, jadi akibat di sini adalah terbunuhnya berada C, kemudian perbuatannya itu dengan cara ditembak, lalu motifnya apa? Kan begitu. Nah, motif ini yang sebenarnya harus dibangun kemudian sehingga kemudian konstruksi 340-nya itu menjadi sempurna. Baik, tapi apakah masuk 340 untuk sesuatu yang serta-merta begitu, mendadak begitu? Ya, sangat mungkin sekali. Ini kan bukan soal mendadak atau tidaknya, tetapi sangat tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan ketika melakukan proses penyelidikan dan penyelidikan di tempat kejadian perkara misalnya. Dari saksi, dari keterangan ahli, maupun surat gitu ya. Sehingga kemudian itu bisa dikonstruksikan apa sebenarnya pasal yang dapat diterapkan pada tersangka. Artinya maksud saya adalah dalam konteks pembunuhan berencana, apakah bisa juga ya penembakan yang dilakukan memang serta-merta dalam waktu singkat itu juga masuk dalam konstruksi pembunuhan berencana? Atau memang sudah ada waktu terlebih dahulu untuk berpikir atau mendiskusikan, merancang, mengskenariokan begitu? Iya, konstruksi yang namanya perencanaan itu kan cukup ada waktu untuk berpikir-pikir dan tidak ditentukan secara dalam hukum pidana itu berapa jam seperti itu ya. Ketika ada jeda untuk berpikir-pikir saja untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan, itu sudah bisa dikatakan suatu perencanaan. Nah tentu motif ini kan bisa jadi motifnya dilakukan oleh satu pelaku, kemudian dia tidak terlibat dalam perbuatannya misalnya. Ataupun bisa jadi juga orang yang mempunyai motif tadi itu, menyusun perencanaan, kemudian juga terlibat dalam perbuatannya. Nah makanya kemudian ini juga harus dijelaskan kepada publik apa sebenarnya peran daripada masing-masing pelaku ini. Baik, ini memang yang tentu tadi ya sekalipun sudah ada tersangkanya penting juga supaya tidak ada penafsiran-penafsiran liar lain begitu ya di hadapan publik. Saya ingin ke Pak Arianto kembali, Pak Arianto kalau bicara tentang pembunuhan berencana ada juga sekarang ini kan 31 yang sedang berada dalam tempat khusus begitu kan. Tadi Anda sampaikan bahwa ini adalah bagian dari skenario awal yang memang direncanakan. Artinya bahwa semua penyidik yang 31 ini, ini kan ada yang memimpin. Bagaimana Anda melihat ke arah sana? Sebelum saya jawab Bapak ini ya Pak, boleh saya nambahkan tadi mengenai motif tadi juga. Silahkan. Supaya clear lah, masyarakat juga tahu ya. Setahu saya kalau 340 itu ada unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif itu adalah dengan sengaja itu. Dengan sengaja dan dengan rencana. Nah untuk mengetahui apa itu sengaja dan rencana itu, hakim pasti akan menggali apa motifnya gitu. Tanpa ada di kuat motifnya, kita nggak bisa menentukan itu sengaja atau tidak. Kira-kira gitu Pak, jadi kalau kita mau menentukan 340 itu. Sebetulnya motifnya sudah diketahui ya? Harus diketahui Pak, ini dikali kalau sejauh ini kan kita nggak ngerti. Iya, sekarang 340-nya sudah diterapkan tapi motifnya masih didalami. Loh gimana sih Pak? Unsur daripada 340 itu bahaya, ada sih yang subyektif Pak. Subyektif itu adalah sengaja dan direncanakan. Untuk menguah bahwa itu terbukti nanti itu sengaja atau direncanakan, penyedia harus menggali apa yang motivasinya itu. Nah cara menggali motifnya itu nanti dia akan tanya kepada saksi itu yang mengatakan ketika membunuh itu dia ngomong apa, bunuhnya bagaimana. Seperti contoh tadi, Sabaraga itu tadi kan, dia bilang saya terpaksa kemudian langsung tembak gitu. Akan ditanya itu Pak nanti ketika disuruh itu sama dia melaksanakan, apa dia buat tekanan, apa tidak. Kalau dia tertangan berarti kan bukan sengaja gitu. Jadi gini Pak, motif itu pasti akan digali terus Pak. Tapi tidak mudah karena apa? Sekarang kan harus mendasarkan barang keterangan saksi-saksi saja itu kita ini. Karena bukti di lapangan sudah habis itu. Yang berbubah fisik dan sebagainya. Bukti petunjuk itu mesti satu. Tapi kalau di rangkaian-rangkaian itu jadi bukti yang kuat gitu. Kalau tidak ada bukti yang lain. Oke Pak, kembali kepada yang 31 tadi Pak. Itu kan 31 tadi Pak. Kan istilahnya Pak Irwasum masih sopan lah itu. Tidak profesional gitu kan. Tapi kan masyarakat nggak ngerti apa itu tidak profesional itu Pak. Boleh suaranya? Itu. Silahkan. Halo? Ya silahkan. Kalau saya nggak pakai tidak profesional supaya masyarakat tahu ya. Itu penyidikan yang pertama itu adalah bukan penyidik yang benar gitu Pak. Dan dia justru merusak penyidikan. Jadi itu jangan dijadikan standar. Bahwa kayak gitulah penyidikan polisi yang sengaja nggak bagus itu dibiarkan. Itu nggak Pak. Begitu loh Pak. Baik. Penyidikan belakang ini, khusus ini. Dia akan pasti akan menggali lagi tuh Pak. Baik. Varianto yang 31 itu dikendalikan oleh Verdi Sambo. Atau karena kan Verdi Sambo tentu tidak bisa juga masuk ke ranah-ranah yang lain. Karena kita tahu ada juga penyidik di daerah begitu yang punya otoritas sendiri. Itu penyidik daerah kesalahan itu yang pertama kali setahu saya Pak. Kalau yang hari pertama itu kan bukan penyidik yang asli. Kemudian hari berikutnya kan penyidik Jakarta Selatan. Di bawah kendali dari Kapolres itu. Nah kita mempertanyakan itu penyidik itu bener nggak melakukan. Karena sekarang kan Kapolresnya juga ikut di nonaktifan. Itu Pak kaitannya gitu. Jadi kendali Bapak Sambo kepada penyidik di bawah itu. Karena di bawahnya itu bukan penyidik kok. Itu kok. Gitu loh Pak. Jadi itu memang suatu klub. Menurut saya, saya pakai istilah penyidik siluman aja lah yang gampang itu. Habis kalau kita ngomong non-profesional itu kita nggak ngerti apa artinya non-profesional itu. Akibatnya apa? Kita nggak bisa ngatakan penyidik siluman. Akibatnya dicap semua penyidik polisi kayak gitu semua modelnya. Kan konyol itu Pak. Saya nggak terima polisi dianggap semua penyidiknya modelnya kayak gitu. Kalau itu polisi dibubarin aja. Sudah dibayar dengan pajak rakyat. Cuma kayak gitu. Itu saya nggak terima Pak. Jadi ini sekarang penyidiknya udah bener gini loh. Iya ini tantangan tentu saja ya. Pada saat ada hal yang sudah coba untuk memang dimanipulasi oleh penyidik siluman itu. Bagaimana keluarga Brigadier J ini berharap dalam konteks pembuktiannya itu sekarang? Iya artinya begini. Kalau melihat rangkaian dari awal tadi Pak Ari nyebut itu penyidik siluman. Terus sekarang sudah ada tim SUS dan IRSUS ya. Yang ternyata bekerja tanpa harus ada publikasi tiba-tiba sudah bisa menetapkan TSK. Ya harapan kami sebenarnya ini harus secepatnya dibuka secara terang-benerang gitu kan. Apresiasi terhadap tim SUS dan IRSUS ini. Tentunya pihak keluarga juga sangat berterima kasih kepada mereka. Nah sebenarnya Pak Ari bukan bermaksud semua penyidik gak bener gitu. Tapi memang istilah untuk yang penyidik siluman ini aku nyebutnya soal sindikat penegak hukum gitu. Karena melibatkan ya kan. Ya itu gak boleh kayak gitu Pak. Itu kalau bapak sindikat penegak hukum ya saya juga termasuk ini. Ya enggak dong Pak. Ya enggak kan ini kan kayak jaringan Pak. Kalau misalkan ibaratnya kan cuma berperbedaan istilah gitu. Maksud saya terkhusus untuk penyidik siluman itu tadi. Jadi biar kita gak salah paham gitu kan. Tapi ini juga ada PR bagaimana ini yang 31 ini gitu kan Pak. Apakah mungkin secepatnya juga harus diperjelas. Diperjelas gitu posisinya soal kode etik atau soal. Itu Pak ya. Bapak saya kasih tau ya. Kenapa yang 31 itu kemarin dimasukkan pakai kode etik ya. Itu supaya untuk mempercepat Pak. Dia bisa ditahan, diisolasi. Karena kalau kita pakai QHAP. Kan kita kan nyari buktinya mesti susah Pak. Unsur-suruh buktinya untuk mendukung itu. Kita gak bisa nahan. Kita gak bisa ngapain-ngapain. Kalau pakai kode etik langsung dia masuk isolasi disitu bisa dipresa secara intensif. Tapi bukan berarti dimasukkan etik nanti ditutupi pidananya. Enggak Pak. Tunggu aja lah. Dan kita tahu yang dimasukkan ke dalam sel khusus itu kan ada juga beberapa pati. Apakah mungkin itu juga akan menjadi. Itu pati kan jelas itu. Yang ngantar ke sana itu. Kemudian dia bilang mau apa. Ini baik-baik aja ya. Enggak itu. Itu kan pati tahu waktu datang ke TKP pertama kali ada orang mati. Teorinya kalau itu penyetik bukan siluman ya Pak. Disitu langsung dibikin nano Pak. Laporan model A. Bahwa itu ada pembunuhan. Itu gitu Pak. Ini dilulusan pada masyarakat supaya jangan salah tafsir. Semua penyetik polisi sekarang kok. Wah kayak gitu. Itu saya gak bisa terima Pak itu Pak. Kita ada satu segmen lagi. Dan kita nanti saya juga ingin kembali mempertanyakan kepada Mas Septa ini. Kalau bicara dalam konteks pembuktian begitu kan. Dalam konteks tadi mengandalkan saksi-saksi. Apa yang bisa menguatkan ini. Tetap bersama kami. Tetap di MSI News Prime. Terima kasih.